Setiap tahunnya, ribuan siswa di seluruh Indonesia berlomba-lomba untuk masuk ke universitas terbaik dengan jurusan yang paling diminati. Pilihan mereka mencerminkan perubahan zaman, kebutuhan industri, dan aspirasi untuk masa depan. Hari ini, kita akan membahas 7 jurusan paling favorit di Indonesia, mulai dari kedokteran hingga ilmu komunikasi, serta universitas-universitas yang menjadi tujuannya. Apa yang membuat jurusan-jurusan ini begitu diminati, dan seberapa ketat persaingannya? Simak video ini untuk menemukan jawabannya. Dengan persaingan yang ketat dan tingkat penerimaan yang rendah, jurusan-jurusan ini bukan hanya pilihan akademik. Mereka adalah batu loncatan menuju karir yang gemilang. Jurusan paling diminati pertama adalah kedokteran. Pendidikan kedokteran adalah salah satu jurusan paling bergensi dan kompetitif di Indonesia, mempersiapkan mahasiswa menjadi dokter melalui pembelajaran teori dan praktek intensif. Program ini terbagi menjadi dua tahap utama, sarjana atau preklinis selama 3,5 hingga 4 tahun untuk mempelajari ilmu dasar seperti anatomi, farmakologi, dan fisiologi, kemudian tahap profesi atau koas selama 1,5 hingga 2 tahun di rumah sakit pendidikan. Setelah itu, lulusan harus mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia untuk mendapatkan gelar dan izin praktik. Universitas ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Erlangga memimpin dalam bidang ini, dengan persentase penerimaan hanya 1 hingga 3 persen per tahunnya mencerminkan tingginya tingkat persaingan. Jurusan ini menawarkan peluang karir luas, dari dokter umum, spesialis, hingga akademisi, dan peneliti medis. Universitas seperti UI dengan RS Cipta Mangun Kusumo, dan UGM dengan RS UP Dr. Sarjito, memberikan akses ke fasilitas pendidikan dan rumah sakit terbaik di Indonesia. Selain itu, lulusan dokter-dokteran diakui tidak hanya karena penguasaan ilmu medis, tetapi juga dedikasi mereka terhadap pelayanan masyarakat. Jurusan ini sangat menuntut, namun memberikan keunggulan kompetitif dalam pengetahuan teknologi medis modern dan empati terhadap pasien. Jurusan berikutnya adalah teknologi informatika. Teknologi informatika adalah jurusan yang mempelajari teknologi komputer secara menyeluruh, termasuk pemerogaman, pengembangan perangkat lunak, AI, keamanan cyber, hingga analisis big data. Jurusan ini bertujuan mencetak tenaga profesional di bidang teknologi informasi yang mampu merancang sistem, mengelola data kompleks, serta menciptakan solusi digital untuk berbagai sektor. Selama studi, mahasiswa akan belajar bahasa pemrograman, algoritma, sistem operasi, dan teknologi terbaru seperti machine learning dan blockchain. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, teknologi informatika memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan industri modern. Universitas unggulan seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya, dan Universitas Gejah Mada menawarkan program teknik informatika dengan pendekatan terkini. ITB melalui Sekolah Teknik Elektro dan Informatika menonjol dengan fokus pada riset teknologi inovatif, namun memiliki persaingan yang sangat ketat dengan tingkat penerimaan sekitar 1,9% dari ribuan pendaftar pertahunnya. UB menjadi favorit di wilayah Jawa Timur, sementara UGM menawarkan kurikulum yang mencakup aspek keamanan cyber dan aplikasi AI. Lulusan dari program ini sangat dicari oleh perusahaan teknologi, startup, hingga institusi pemerintahan di era transformasi digital. Di nomor ketiga adalah jurusan Psikologi. Jurusan yang ilmunya mempelajari perilaku dan proses mental manusia melalui pendekatan ilmiah, mencakup aspek biologis, sosial, dan kognitif. Jurusan ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai perilaku individu dan kelompok dengan fokus pada analisis, penanganan, dan solusi terhadap berbagai masalah psikologis. Mahasiswa mempelajari teori-teori dasar psikologi seperti psikologi perkembangan, sosial, dan klinis, serta keterampilan praktis seperti konseling dan evaluasi psikologis. Psikologi juga mencakup penelitian tentang emosi, motivasi, hingga pengaruh lingkungan terhadap manusia, membuatnya relevan dalam berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, dan industri. Beberapa universitas terkemuka di Indonesia yang menawarkan program psikologi adalah UI, UGM, dan UNER. Fakultas Psikologi UI, salah satu yang tertua di Indonesia, menerima 3.490 pendaftar dengan daya tampung 99, menghasilkan tingkat penerimaan sekitar 2,8 persen. Ini mencerminkan persaingan yang sangat ketat. Sementara UGM unggul dalam penelitian dan terapan di berbagai bidang seperti psikologi pendidikan dan klinis, sementara UNER memiliki pendekatan berbasis komunitas, menjadikannya pusat studi psikologi di wilayah Indonesia Timur. Lulusan Psikologi memiliki prospek karir luas mulai dari psikolog klinis, konsultan organisasi, hingga spesialis sumber daya manusia. Di nomor empat adalah jurusan Farmasi. Farmasi adalah jurusan yang memadukan ilmu biologi, kimia, dan kesehatan untuk memahami pengembangan produksi serta distribusi obat-obatan. Mahasiswa Farmasi belajar Farmakologi, ilmu tentang interaksi obat dengan tubuh, teknologi Farmasi, pembuatan dan formulasi obat, dan Farmasi Klinis, penggunaan obat dalam pengobatan pasien. Jurusan ini juga mencakup studi terkait regulasi farmasi dan pengelolaan apotek. Kurikulum biasanya menekankan pada penelitian laboratorium dan praktek industri, memastikan lulusan memiliki kompetensi teknis dan etika yang dibutuhkan untuk menjamin keselamatan pasien serta efektivitas pengobatan. Universitas terkemuka seperti UGM dan UNER menawarkan program Farmasi Unggulan. Di UGM, program ini terkenal dengan daya tampung 72 mahasiswa dari total 2.333 pendaftar, menghasilkan tingkat penerimaan yang sangat ketat, sekitar 3,1 persen. Fakultas Farmasi UGM dilengkapi dengan laboratorium canggih dan kolaborasi dengan industri farmasi untuk penelitian pengembangan obat baru. Sementara itu, UNER di Surabaya memiliki jaringan yang kuat dengan perusahaan farmasi dan fokus pada penyakit tropis serta pengembangan bahan baku lokal. Lulusan farmasi memiliki peluang karir di industri farmasi, riset, dan pengembangan obat, farmasi klinis, dan regulasi kesehatan. Berikutnya adalah jurusan hukum. Ilmu hukum adalah jurusan yang mempelajari sistem hukum baik nasional maupun internasional dengan tujuan menghasilkan lulusan yang mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum secara profesional. Mahasiswa di jurusan ini mempelajari berbagai cabang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi publik, hingga hukum internasional. Kurikulum juga mencakup analisis kasus, penulisan hukum, dan keterampilan litigasi menjadikannya sangat relevan untuk karir di bidang advokasi, peradilan, pemerintahan, maupun organisasi internasional. Selain itu, mahasiswa hukum diajarkan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah hukum dan memahami dinamika sosial yang mempengaruhi penerapan hukum. Selain itu, mahasiswa hukum diajarkan untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah hukum dan memahami dinamika sosial yang mempengaruhi penerapan hukum. UI dan UGM adalah dua institusi terkemuka dengan program ilmu hukum terbaik di Indonesia. Fakultas Hukum UI menerima 3.478 pendaftar dengan daya tampung 177, menghasilkan tingkat penerimaan sekitar 4,9 persen. Program ini dikenal dengan pengajarannya yang terintegrasi dengan isu-isu hukum internasional dan pengembangan teknologi. UGM di sisi lain memiliki reputasi sebagai pusat penelitian hukum yang berfokus pada hukum tata negara dan administrasi publik. Universitas Diponegoro juga unggul, terutama dalam hukum maritim dan kebijakan publik relevan untuk perkembangan Indonesia sebagai negara maritim. Lulusan ilmu hukum dapat bekerja sebagai advokat, jaksa, hakim, konsultan hukum, hingga peneliti hukum di lembaga nasional dan internasional. Pada nomor 6 adalah jurusan manajemen. Manajemen adalah jurusan yang fokus pada pengelolaan seberdaya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional dalam sebuah organisasi. Mahasiswa akan mempelajari strategi, pengambilan keputusan, perencanaan bisnis, analisis data, serta pengelolaan resiko untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Selain itu, kurikulum manajemen mencakup pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan aspek ekonomi, teknologi, dan perilaku organisasi. Dengan berkembangnya digitalisasi, jurusan ini juga menambahkan modul terkait manajemen teknologi, inovasi bisnis, serta kewirausahaan digital untuk mempersiapkan lulusan menghadapi tantangan di era modern. Beberapa universitas terkemuka seperti UI, ITB, dan UGM menawarkan program manajemen unggulan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI memiliki daya tampung 107 mahasiswa dengan total 2.601 pendaftar menghasilkan tingkat penerimaan sekitar 4,1 persen, menjadikannya salah satu program yang paling kompetitif. Program manajemen ITB unggul dalam pendekatan inovasi bisnis terkait teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Sementara itu, UGM terkenal dengan program yang mengintegrasikan kewirausahaan membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk menciptakan peluang bisnis baru. Lulusan manajemen memiliki peluang karir yang luas mulai dari manajer perusahaan, analisis bisnis, konsultan strategi, hingga pendiri startup di berbagai sektor industri. Terakhir di dalam list ini adalah jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah jurusan yang mempelajari proses komunikasi manusia baik interpersonal maupun melalui media masa dengan fokus pada strategi, teknologi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Mahasiswa jurusan ini mendalami teori komunikasi, studi media, hubungan masyarakat, periklanan, dan strategi komunikasi digital. Selain itu, keterampilan praktis seperti menulis untuk media, public speaking, desain komunikasi visual, serta analisis audience juga menjadi bagian integral dari kurikulum. Ilmu komunikasi sangat relevan di era modern dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikannya salah satu jurusan dengan prospek karir yang luas. Universitas Pajajaran dan UI adalah dua universitas favorit untuk program ilmu komunikasi. Program ilmu komunikasi 4 terkenal dengan fokus pada komunikasi strategis, periklanan, dan hubungan masyarakat menarik minat tinggi dari calon mahasiswa di tingkat nasional. Sementara itu, UI menawarkan kurikulum UGM yang menekankan pandang komunikasi digital dan media baru dengan daya tampung 48 mahasiswa dari 2.247 pendaftar, menghasilkan tingkat penerimaan sekitar 2,1%. UGM juga menjadi pilihan unggulan dengan pendekatan berbasis riset yang memadukan teori komunikasi dengan aplikasi praktis di bidang media dan pemasaran. Lulusan ilmu komunikasi memiliki peluang di industri kreatif, media, pemasaran digital, hingga konsultan hubungan masyarakat di organisasi publik maupun swasta. Bagaimana menurut para penyala? Kira-kira, apakah kalian sudah tahu jurusan mana yang kalian paling minati, serta universitas mana yang ingin kalian daftarkan? Itu tadi nyala list untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen kira-kira list apa yang harus kita bahas pada episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!